Menjelang pemilihan kepala daerah di Jawa Timur pada Pilkada 2024, sejumlah publik figur di daerah itu mulai membidik kursi nomor satu di daerah tersebut. Sebagian publik figur yang memiliki elektabilitas telah intens bersosialisasi di masyarakat serta membangun komunikasi politik terhadap pemilik kursi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Di DPRD Jawa Timur sendiri terdapat 120 kursi sehingga persyaratan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur minimal didukung 24 kursi. Sejatinya, partai politik pemilik kursi di DPRD tersebut masih memonitoring elektabilitas para publik figur yang berpotensi memenangkan hati masyarakat di kota pahlawan itu. Tanpa terkecuali popularitas itu sendiri. Adapun prediksi publik figur yang digadang-gadang masuk dalam bursa kandidat Pilkada Jawa Timur adalah sebagai berikut. 1. Hovifah Indar Parawansa Siapa yang tidak kenal Hovifah Indar Parawansa? Popularitasnya tidak hanya di Jawa Timur, melainkan seluruh tanah air. Pasalnya, wanita kelahiran Surabaya 19 Mei 1965 ini merupakan mantan Menteri Sosial Republik Indonesia ke-27. Selama menjadi menteri, ia dikenal sosok yang sangat bermasyarakat dan peduli. Selain itu, sebelum terpilih menjadi gubernur Jawa Timur, ia meninggalkan sederet prestasi dan rekam jejak yang baik di jabatannya sebagai menteri sosial itu. Kini, Hovifah Indar Parawansa masih memiliki potensi untuk kembali bertarung di bursa Pilkada 2024 dengan kapasitas sebagai calon gubernur petahana Jawa Timur periode 2024 hingga 2029. Pasalnya, hasil survei versi Arci menunjukkan angka elektabilitas orang nomor satu di Jawa Timur itu jauh lebih tinggi dibanding dengan deretan figur publik di Jawa Timur. Akibatnya, dukungan partai politik terhadap Hovifah Indar Parawansa mengalir satu per satu. Sejauh ini, wanita yang menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama ini telah direkomendasikan lima partai politik di DPRD Provinsi Jawa Timur yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI untuk berkontestasi sebagai calon gubernur Jawa Timur. Jika diakumulasikan jumlah kursi dari lima partai politik tersebut adalah 53 kursi. Dengan rekomendasi lima partai politik tersebut, maka Hovifah Indar Parawansa telah memenuhi syarat untuk mendaftar di KPU Provinsi Jawa Timur sebagai calon gubernur periode 2024 hingga 2029. Teranyar, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Hovifah Indar Parawansa, Emil Dardak ini mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur. Lantas, partai tersebut mengusulkan bakal pasangan calon ini ke DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dan saat ini, usulan tersebut sedang dalam pembahasan. Jika PPP merekomendasikan, berarti pasangan kandidat tersebut telah mendapatkan mandat dari enam partai politik di DPRD Jawa Timur. 2. Tri Risma Harini Tri Risma Harini berpotensi menjadi rivalitas Hovifah Indar Parawansa pada Pilkada 2024 di Jawa Timur. Ibu Risma panggilan akrab Tri Risma Harini merupakan mantan wali kota Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial. Elektabilitas Risma yang cukup tinggi berdasarkan hasil survei, membuat Partai Demokrasi Indonesia perjuangan bereaksi dan memberikan signal dukungan untuk menjadi kendaraan politik Risma berkompetisi di Pesta Demokrasi lima tahunan itu. Meski begitu, reaksi partai berlambang banteng itu masih dinamis, sebab Risma adalah salah satu dari sejumlah kader potensial PDIP yang tengah diseleksi elektabilitasnya untuk direkom sebagai calon gubernur Jawa Timur. Ada pun kader potensial lainnya adalah Abdullah Aswar Anas yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pramono Anung yang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Selain itu, ada Ipuk Fiestian Dhani selaku Bupati Banyuwangi, Nur Arifin selaku Bupati Trenggalek, dan Ahmad Fauzi selaku Bupati Sumanab. 3. Marzuki Mustamar Marzuki Mustamar merupakan eks-ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur. Beliau sangat berpeluang menjadi calon gubernur Jawa Timur. Pasalnya, Partai PKB telah memberikan sinyal rekomendasi untuk maju dalam Pilkada 2024 sebagai calon kosong satu. Di DPRD Provinsi Jawa Timur, Partai PKB memiliki 27 kursi. Artinya, meski tak ada partai politik lain yang berkoalisi dengan PKB, partai tersebut tetap memenuhi syarat untuk mengusung sendiri pasangan calon gubernur. Hanya saja, keterangan dari pihak PKB Jawa Timur ke publik tetap ingin berkoalisi dengan partai lainnya dalam mengusung pasangan calon. 4. Muhaymin Iskandar Muhaymin Iskandar merupakan ketua umum PKB dan mantan calon wakil presiden yang berduet dengan Anies Baswedan. Beliau sangat berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Timur. Dan jika PKB mencalonkan Cak Imin panggilan akrab Muhaymin Iskandar, maka beliau merupakan kandidat terkuat menantang figur yang digadang-gadang akan kembali maju sebagai calon petahana yakni Hovifah Indar Parawansa. Pasalnya, Muhaymin Iskandar tidak hanya memiliki elektabilitas melainkan popularitasnya yang cukup tinggi sehingga memuluskan langkahnya untuk merebut kemenangan di Jawa Timur. Sedangkan dari segi pengalaman di dalam pergerakan politik, tidak diragukan lagi. Bahkan, dapat dikatakan, beliau berwenang menggaransi PKB untuk merekomendasikan pasangan calon gubernur. Hanya saja, PKB masih optimis melakukan pendalaman terhadap kader yang paling efektif dan relevan untuk diusung sebagai calon gubernur Jawa Timur. Hingga detik ini, figur yang akan diusung PKB Jawa Timur masih menjadi misteri. 5. Heri Cahyono Heri Cahyono merupakan mantan Bupati Tulungagung dua periode dan juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Mantan Jenderal ASN di Provinsi Jawa Timur ini berpotensi tampil sebagai calon gubernur. Pasalnya, hasil survei Akturat Research and Consulting Indonesia menunjukkan angka elektabilitas Heri Cahyono cukup diperhitungkan oleh partai politik sehingga namanya muncul di bursa calon gubernur Jawa Timur. 6. Anwar Sadat Anwar Sadat berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil survei versi Arci. Hanya saja, Anwar Sadat tampaknya belum ada tanda-tanda di dirinya niat untuk maju berkompetisi di ajang Pilkada melainkan hanya beroptimis dengan komitmen DPP Gerindra yakni mendukung secara maksimal Hovifah Indar Parawansa. 7. Ahmad Fauzi Wongso Judo Ahmad Fauzi Wongso Judo merupakan Bupati Sumeneb yang telah disurvei Arci untuk Pilkada 2024. Hasil survei menunjukkan Ahmad Fauzi Wongso Judo memiliki elektabilitas di masyarakat Jawa Timur sehingga namanya masuk dalam bursa potensial calon gubernur Jawa Timur. 8. Muhammad Sarmuji Muhammad Sarmuji juga memiliki elektabilitas yang tinggi di Jawa Timur setelah Arci melakukan survei terhadap para publik figur di bumi Majapahit itu. Hasil survei Arci menunjukkan Muhammad Sarmuji berada di angka 8,2 persen. Atas dasar survei tersebut, sehingga ia dinilai berpotensi menjadi kandidat calon gubernur Jawa Timur. Pengalamannya di dunia perpolitikan patut diperhitungkan. Sebab, beliau telah menjadi wakil rakyat di daerahnya itu. Melalui Partai Golkar, dirinya kini menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. 9. Emil Dardag Emil Dardag juga berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Timur lantaran hasil survei Arci menunjukkan Emil Dardag memiliki elektabilitas cukup tinggi. Namun, Emil Dardag ini sepertinya lebih tertarik mendampingi Hovifah Indar Parawansa sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur dalam Pilkada 2024. Nah, itulah deretan publik figur yang berpotensi menjadi calon gubernur Jawa Timur dan masuk dalam radar Partai Politik di kursi DPRD. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.